Halo guys, balik lagi di channel gue, PESMOB Oke guys, sebelum kita masuk ke inti videonya Jangan lupa kalian subscribe dulu, like dulu dan follow instagram PESMOBUDANESIA Ada di deskripsi guys Oke baiklah guys, pada kesempatan kali ini Gue mau bagi-bagi salah satu cara ya guys Cara buat kalian yang memang sampai saat ini belum bisa claim point yang 5.000 itu ya guys ya Dan memang banyak banget yang nanya ke gue ini Bang, kok gue gak bisa claim point yang 5.000 ya bang Selalu error situsnya bang, ini kenapa bang? Minta solusinya bang Nah disini gue mau kasih salah satu solusinya ya guys ya Semoga aja ini bisa membantu kalian guys Nah sebelum gue tunjukkan caranya disini gue mau cek dulu point yang ada saat ini di akun ini guys Kita langsung masuk aja ke menu shop Lalu tukar point dan disini kita cek point saat ini Nah ini dia guys, poin saat ini di akun ini ada 13.500 ya guys ya Diingat-ingat ya guys ya, 13.500 dan disini kita langsung aja masuk ke berita dalam game Dan kita cari berita untuk claim pointnya guys Nah ini dia guys, football point plus penautan data ya Langsung kita ke linknya guys Kita menuju link claim pointnya Dan disini kita pilih browser Ini kita sedang proses masuk Dan langsung scroll paling bawah ya guys ya Yaitu claim your point here Dan kita dialihkan lagi ya guys ya Nah disini kita diharuskan buat konami ID login ya Atau login konami ID ya guys ya Nah jika memang di browser ini sudah login Jadi otomatis ya guys ya Dan nah ini dia guys Yang sering banget dijumpai oleh para atau sebagian besar user ya Dan ini adalah selalu error Atau ups pegs not found Nah disini untuk solusinya Atau cara pertamanya kita langsung sign out aja guys Oke disini kita langsung pilih log out aja guys Dan setelah ini langkah keduanya Kalian buka tab baru guys Buka tab baru di browser kalian Dan kita bakal masuk ke situs point connect ya guys ya Untuk linknya sudah gue sediakan di deskripsi ya guys ya Jadi kalian tinggal copy paste Atau tinggal langsung klik linknya aja ya guys ya Nah disini langsung kita masuk ke situs connect pointnya Nah disini pilih proses ya guys ya Pilih proses Langsung kita masuk lagi dan ini kita diharuskan untuk login ya guys ya Login konami ID ya guys ya Dan pastikan kombinasi email serta kata sandinya itu sudah benar ya guys ya Lalu kalian akan diarahkan ke halaman berikutnya Dan centang dulu I accept dan pilih accept guys Lalu kita akan diarahkan ke halaman berikutnya ya guys ya Dan jika sudah masuk ke halaman ini Langsung kalian pilih proses aja guys Oke dan jika tampilannya sudah bahasa kanji seperti ini guys Berarti sudah sukses ya Kita kembali lagi ke situs climb pointnya guys Dan langsung ulangi langkah sebelumnya ya guys ya Climb your point here Dan kita akan diarahkan ke halaman berikutnya Lalu konami ID login Dan disini kalian mesti masukkan ulang akun konami kalian ya guys ya Dengan benar ya guys ya Lalu pilih login Dan ini kita lihat prosesnya guys ya Apakah sukses atau masih error ya guys ya Dan sukses guys You just obtained 5000 e-football point Kita sudah berhasil meng-claim 5000 e-football ya guys ya Ini caranya bisa kalian coba ya guys ya Dan untuk memastikan apakah benar-benar masuk pointnya Nah disini gue mau masuk ke situs mykonami nya ya guys ya Kita selain cek di dalam game Kita juga bisa ngecek langsung di situs mykonami nya ya guys ya Ini seperti biasa kita login 士 Omdat atau di amat hata Datuk mem- przeci Sebenarnya Setelah itu langsung pilih karakter yang sama ya guys ya Dan klik login Di sini ek kita langsung emas Oke Fa� ke akun information nyo ya guys ya Akun information nyo ya ada poinnya football ya guys ya Nah tadi gua masih inget banget ya gesa di akun atau di dalam game tadi itu poinnya ada lima 13500 ya geser sedangkan disini poin saat ini ada 18500 ini artinya sudah bertambah ya guys ya sudah pertama 5000 poin untuk lebih pastinya kita cek history dan ini ini benar guys masuk 5000 poin di tanggal 16 bulan 1 ya ini gua buat videonya memang di tanggal 16 ya geser ini artinya poinnya sudah masuk ya geser sudah masuk di akun akunami ID ya guys ya dan untuk lebih jelasnya lagi kita cek langsung ke dalam gamenya geser Oke kita beralih ke game pesnya guys ya langsung aja kita menuju eh poin e-football ya guys ya kita masuk ke shop dulu shop lalu tukar poin dan kita cek nah ini dia guys tadaaa nah poinnya sudah bertambah aja di 18.500 ya guys ya jadi cara ini atau solusinya ini memang benar-benar sukses saya bisa kalian coba ya geser untuk caranya ya semoga jadi kalian juga eh bisa sukses saya geser jika memang ada tahapan atau langkah-langkah yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya guys ya dan ada satu info lagi ya geser satu info buat kalian yang harus banget kalian tahu ya guys ya Nah kita beralih ke situs resminya konami ya geser nah disini eh ada berita di tanggal 14 Januari ya guys ya nah ini next week's matchday guys nah untuk di pekan depan depan atau di hari Senin ini matchday nya ada pertandingan antara salke melawan bayar muncan lalu juga ada matchday nya Liga Sepanyol ya guys ya ada matchday Liga Sepanyol lalu juga ditambah ditambah dengan eh klub seleksyen antara salke juga bayar muncan ya guys ya Nah jadi gue ingetin sekali lagi di pekan depan atau di hari Senin ini bakal ada matchday pertandingan antara salke dan bayar muncan serta matchday Liga Sepanyol ya guys ya karena ini di home away nya klub-klub Liga Sepanyol semua ya guys ya serta klub seleksyen antara kedua klub salke dan FC bayar muncan guys Oke guys sampai disini videonya sampai disini penjelasannya jika memang ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya guys ya Oke guys jika memang bermanfaat bisa banget kalian like video ini dan gua akhiri sekian dan terimakasih guys selamat menikmati